Pelari asal Lomokutara, Nusa Tenggara Barat, lalu Muhammad Zohri mengharumkan nama Indonesia dalam ajang kejuaraan atletik dunia U20 di Finlandia. Namun sayangnya kemenangan Zohri tidak disangka. Hal ini terlihat dari video yang beredar, Zohri malah kebingungan mencari bendera merah putih. Usai memenangi atletik dunia U20 di Finlandia, pelari asal Lomokutara, Nusa Tenggara Barat, lalu Muhammad Zohri tampak bolak-balik lari ke arah tribun mencari bendera merah putih untuk merayakan kemenangannya. Tapi sayangnya Zohri tidak kunjung mendapatkannya. Sementara dua pesaingnya asal Amerika Serikat sudah berpose di depan para perwarta untuk diambil fotonya. Namun pada akhirnya bendera merah putih didapatkan oleh Zohri. Zohri berhasil meraih emas dalam ajang lomba lari 100 meter.